Kalau orang lain tidak mau memperjuangkan keadilan... ...bukan berarti kita harus begitu juga, kan, nak? Ayo saya jaga! Lo masih bisa! Allah! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Wih, cakep nih film nih! Indonesia punya film gini, gue harus nonton nih! Pas banget! Hari ini gue udah janjian nih sama abang gue yang bikin film ini! Nah, lo mau ikutan kan? Sobat milenial, gue akan ajakin lo buat nongkrong di Beer Brother Kemang. Kita bakal ngobrolin tentang film Gundala bareng abang gue. Abang gue udah gini nih, gini. Kita langsung aja. Harusnya sih dia udah di dalem. Kita akan ngobrolin soal film Gundala dan seluruh kehidupan dia. Cuma di Suara Millenials by IDN Times. Barengan gue, Wisnu Anugrah. Let's go! Mana sih udah dari tadi padahal janjian ya abang gue? Mau ngomongin film padahal nih? Udah di sini. Gue cuma terkesima baca IDN Times yang dicetaknya nih. Karena udah lama gak pegang koran. Oh iya, menarik-menarik nih. IDN Times resiko orang. Halo, apa kabar? Terima kasih banget udah dateng sini ya. Kita mau ngobrolin soal film yang bakalan roli... Gundala? Bakalan yang roli-lilis. Susah juga ya ngomong-lilis. Bakal gini, bakal roli-lilis. Bang Joko Anwar! Halo, Sobat Millenials. Sobat Millenia. Sebentar nih, kalo saya cek di Wikipedia udah gak masuk Millenia. Udah gak masuk Millenia. Tapi gak apa-apa, tapi gak apa-apa. Kita akan ngobrolin barengan Joko Anwar. Film terbaru yang akan dirilis tanggal 29 Agustus nanti. Gundala. Di Suara Millenials barengan gue Wisnu Anugrah dan Joko Anwar. Yeay! Tadi kita udah sempet bahas soal jagoan Indonesia yang akan rilis Gundala. Tapi kita perlu tau dong, seorang Joko Anwar ini sebenernya awal mula karirnya itu gimana sih? Kalo gue sempet baca nih Bang, lo pernah mau kuliah perfilman sebenernya. Ya. And then, apa namanya orang tua... Gak sanggup. Gak sanggup. Terus akhirnya memutuskan untuk masuk ke ITB jurusan Aerospace... Aeronautical and Aerospace Engineering. Engineering. Jurusan yang sangat... Luar biasa, susah. Hahaha. Kenapa? Mau mati kuliahnya. Kenapa dan akhirnya... Karena gue kira gue butuh tantangan yang sangat besar. Lalu besar ya tantangannya ya, pilihan. Jadi gue dari kecil kan pengen bikin film. Kebetulan ketika gue mencari tau bahwa sekolah film di Indonesia pada waktu itu cuma di IKJ. Oke. Terus yaudah masuk IKJ deh. Tapi ternyata waktu itu dihitung-hitung biaya kuliahnya orang tua gue gak sanggup. Mereka bilang kita gak sanggup kalo harus bayar segitu. Karena ada biaya praktek dan semakin rupa. Sekarang mungkin murah, gak tau ya. Tapi dulu mahal. Hahaha. Buat gue. Terus yaudah gue cari tau bahwa di ITB ada UKM. Unik kegiatan mahasiswa yang namanya legal film mahasiswa. Dimana lo bisa belajar bikin film. Operate camera dan sebagainya. Tapi ketika gue mencoba untuk masuk, somehow gue gak keterima gitu. Jadi... Di UKM itu? Di UKM itu gak keterima karena ada masalah dengan senior apa segala macem. Akhirnya yaudah. Gue memutuskan untuk cepet-cepet aja lulus dari ITB. Lulus ya? Lulus. Wah. Dan cepet lalu 4 tahun. Obstacle pertama udah dilewatin ya? Tapi ya gitu. Gue kuliah akhirnya lulus cepet. Dan mencoba untuk lamar ke banyak PHPH di Indonesia, di Jakarta. Tapi karena latar belakang gue gak ada seni apalagi film. Jadi gue gak keterima gitu. Oke. Terus akhirnya gue berpikir, gue harus mendapatkan apa yang gue mau. Goal gue harus gue dapetin walaupun gue harus jalan zigzag gitu. Jadi dalam hidup ini gue percaya bahwa kita harus punya yang namanya GPS. Goal, plan, dan strategi gitu. Goal adalah sesuatu yang mau kita capai. Plan, bagaimana plan kita, apa yang langkah-langkah harus kita ambil untuk menuju goal itu. Strategi adalah sebagai satu pemikiran bagaimana kalau plan yang sudah kita buat itu gagal atau mentok. Jadi kita mungkin harus belok kiri, belok kanan, tapi tujuannya harus ada. Supaya kita gak terbawa arus kemana sesuatu yang tidak pernah kita inginkan gitu. Dan akhirnya gue berpikir kalau misalnya gue jadi wartawan, mungkin gue bisa ketemu sama orang film. Diskusi seolah film, diskusi seolah skrip gitu ya. Dan akhirnya gue bertemu dengan beberapa orang-orang pertama yang gue temui ketika gue baru masuk ke perfilman itu. Ada Bunda Ayah yang Senur. Ada tetesnya Dinata. Ada Avisa Mara. Ada Sekarawes Mara. Empat orang ini yang pertama kali memberikan gue peluang dan kesempatan untuk bekerja di film. Dan Arisan ya, film pertama. Sementanya pertama kali gue diberikan job untuk directing itu oleh Eyang Senur. Film pendek. Oh, film pendek ya. Terus akhirnya gue jadi Astrada untuk Bialota Berdawai. Filmnya Mbak Sekarawes Mara. Kemudian gue jadi Astrada yang penulis skenario Arisan. Jalan yang panjang ya. Jadi lo yakin bahwa GPS itu harus tetap ada goals? GPS itu seolah. Planning and strategy. Kalau gak ada itu nanti kita akan tiba-tiba kita sudah tua gitu. Ternyata kita melakukan hal yang kita gak inginkan gitu. Dan menurut gue umur 23 paling lama lo harus tau goal lo apa gitu. Tapi gue pernah baca nih di Twitter lo Bang. Lo sempet kayak punya keresahan sendiri terhadap dunia perfilman Indonesia nih. Bukan masalah pekerjaannya gak ada gitu. Tapi emang sumber dayanya yang gak ada dan sistem pendidikannya yang belum mumpuni gitu. Menurut lo gimana sih Bang? Banyak banget kalau misalnya gue buka DM Instagram gitu. Itu banyak yang bilang Bang gue mau jadi saudara gitu. Boleh gak gue lu ajarin? Atau Bang gue mau jadi pemain film. Oke. Gue ikut pemain film jadi apa aja gitu. Gue mau jadi penulis skenario. Boleh gak gue jadi asisten lo gitu. Itu menunjukkan ketidaktahuan publik bahwa untuk menjadi seseorang yang bekerja di perfilman. Apakah saudara, penulis skenario, pemain film itu. Sama halnya kayak misalnya lo kalau mau jadi arsitek atau dokter dan apapun itu. Harus ada pelajarnya. Ada pendidikan yang harus ditempuh ya. Jadi gak bisa aja ujuk-ujuk. Wah gue ada ide nih bikin ini. Coba lo bikin film gitu kan. Kayak wow gitu. Oke oke. Jadi lo harus belajar. Belajar bisa formal. Ada sekolahnya. Atau informal. Informal bisa dari kursus, workshop, masterclass dan sebagainya. Tapi lo harus belajar. Gak bisa ujuk-ujuk bikin film bisa. Kalau dilihat dari kesempatan untuk bekerja di film. Film itu sekarang Indonesia sedang dalam masa jaman kemasan. Karena dari segi komersil kita penontonnya banyak. Dari segi kualitas juga sudah sangat membaik gitu. Bener bener. Dapat pengakuan dari dunia internasional juga. Tapi masalahnya. Misalnya kita sekarang setahun bisa rilis film setelah 40 film. Oke. Kru sama pemain kita hanya cukup. Idealnya hanya untuk 60 film gitu. Jadi sekitar 80 film itu dibuat. Either dengan kru dan pemain yang tidak memiliki kapabilitas. Skill dan talenta untuk bikin film. Atau kru yang tadi memang punya talenta dan skill. Harus berbuat lebih banyak dari yang seharusnya. Mereka harus-harusnya setahun cuma bikin 2 film. Jadi harus bikin 4 film. Jadi memang SDM kita diperfilman sangat kurang. Tapi bukan berarti semua orang bisa langsung ngomong. Ya kalau gitu gue jadi saudara. Gak bisa kayak gitu loh sekolah juga. Tapi masalahnya kan sekolah sekarang jarang. Kita punya game sih bang. Jadi biar lebih seru nih. Ini game yang sudah disiapkan oleh tim kita. Namanya Game Fire Question. Pertanyaan pertama. Ernest Prakasa atau Fajar Nugros? Sebagai apa? Kan milih doang. Oh milih doang. Agak susah ya. Ini dua-dua temen baik gue ini. Itulah. Temen baik gue. Cuman kalau misalnya gue ajak nonton bo**** mungkin Fajar Nugros. Fajar Nugros. Kalau untuk membicarakan tentang makanan mungkin Ernest Prakasa. Jadi beda. Kalau tentang perfilman lo milih siapa antara dua ini? Untuk bisa diajak kerjasama. Sama nih dua-duanya. Dua-duanya orang yang kayak pingin gue ajak kerjasama. Safe answer. Oke. Lanjut pertanyaan kedua. Abimana atau Nicholas Saputra? Buat apa dulu? Kalau misalnya untuk mikir yang lucu-lucu. Kalau ngomongnya lucu-lucu, Nicholas Saputra. Kalau kita serius, Abimana? Karena Abimana orangnya serius. Nicholas orangnya lucu. Oh, Nicholas tuh punya sense of komedian. Nicholas itu komedian. Ya kita kan selalu ngeliat di layar kaca kayaknya. Abimana juga lucu-lucu juga sih. Angem gitu kan. Oke baik-baik. Oh enggak itu bercanda itu. Pasti dia pura-pura cool. Sebenarnya orang ngebanyol kan. Baik-baik. Selanjutnya nih pertanyaan ketiga. Gundala atau pengabdi setan? Gundala. Oke. Karena sekarang. Mau release. Karena dia. Kalau nggak salah Bang Joko suka ini ya. Bukan suka sih. Dia lebih memilih untuk move on dan tidak memasang poster film yang sudah lo bikin di kantor-kantor. Kantor lo. Gue nggak pernah punya poster karya gue di rumah atau di kantor gue. Why? Why? Kenapa harus gitu. Kayaknya narsius banget. Ini yang gue yang bikin. Itu jadi kayak ini juga kan. Maksudnya lu. Oh gue pernah bikin ini. Eh enggak lah. Itu di in the back of your memory ya. Tapi harus move on bikin yang lebih baik. Karena gue berpikir kalau misalnya project lo yang sekarang tidak lebih baik dari project lo yang sebelumnya. You are screwed. Selanjutnya. Ini pertanyaan harus lo jawab karena. Susah pertanyaannya nih untuk memilih-milih. Temen-temen dikit gue semua. Bang Joko Anwar akan berhenti berkarya. Ketika lo udah? Udah bikin film sequel dari Janji Joni. Judulnya Janji Joni. Jakarta Goodbye. Gue tunggu banget itu. Tapi abis itu gue nggak bikin film lagi. Jangan dong. Karena itu film terakhir gue. Berarti tahun berapa yang akan dibikin. Tapi emang ada kemungkinan untuk kayak ini bikin-bikin ya? Enggak gue tuh selalu berpikir. Bukan berpikir. Plannya adalah untuk membuat sebuah universe dimana. Film-film yang gue buat setelah film Janji Joni. Itu film-film yang diputar di bioskopnya Joni. Dan ada beberapa poster di film Joni kan? Yang Dead Time. Iya. Kalau lo sadar itu adalah salah satu ciri-ciri khas lo ya. Kayak akan melanjutkan ke film apa, ke film apa. Menarik banget. Maksud gue di film Pengabdisaatan sudah ada. Eh di film Mother's Love sudah ada gundala. Ini pertanyaan selanjutnya nih bang. Seandainya lo nggak jadi film maker. Lo mau jadi apa? Jigul ***. Wiki Express. Pilih Hanung Bramanteo. Atau Timo? Sekarang gue lagi sama-sama Timo. Jadi Timo. Untuk urusan film kan? Iya. Oh untuk hangout juga Timo tuh. Oke. Pikirannya lebih ngerus dari Hanung. Hanung kan nasionalis dan religi ya. Oke. Lo Timo ngaco jadi lebih cocok ya kalau ngomong. Jalan lo berbeda dengan Hanung ya? Hanung jalan yang benar gue yang salah. Tadi kan gue juga udah gue mention. Gue liat teasernya. Liat teaser dari gundala. Sebenernya kenapa akhirnya bang Joko memutuskan untuk. Udah nih saatnya gue mungkin bikin film tentang superhero Indonesia. Sebenernya gue dulu waktu kecil kan. Seperti yang sering gue bilang ke temen-temen bahwa. Kebetulan gue besar dan lahir di tempat yang tidak kondusif. Buat seorang anak untuk tumbuh dan berkembang gitu. Oke. Dan gue tidak suka apa yang gue lihat. Karena lingkungan gue penuh dengan kriminalitas. Drugs. Crime. Perkalian antar kelompok kepemudaan dan sebagainya. Jadi gue menarikan diri ke dua hal. Yang pertama gue nonton bioskop. Nonton bioskop kalau gue punya duit. Gue masuk ke dalam bioskop. Kalau misalnya gue gak punya duit. Gue ngintip dari lubang angin gitu. Satunya lagi gue selalu pergi ke tempat penyewaan komik. Kalau gue punya duit. Gue sewa. Gue bawa pulang. Uang gue baca. Tapi kalau misalnya gue gak punya uang. Ya gue baca di tempat gitu. Bayarnya lebih murah. Atau mungkin bisa gratis. Karena udah kenal sama yang punya. Dan tentunya zaman dulu ya kita baca-baca komik. Kan dulu gak ada yang namanya Youtube. Gak ada yang namanya social media. Jadi ya seorang anak seperti gue. Ya kedua hal tadi. Dan kalau ke tempat penyewaan komik. Gue membaca banyak sekali komik pada zaman itu. Dan kebetulan kebanyakan adalah karya-karya dari. Para komikus lokal Indonesia. Oke oke. Dan salah satu yang sangat membekas. Berkesan gue adalah Gundala gitu loh. Jadi gue besar dengan Gundala sebenarnya. Dan ketika gue mendengar bahwa ada project film Gundala. Beberapa tahun yang lalu gue sangat excited. Karena filmnya sendiri pernah dibuat berdasarkan komiknya. Tahun 80. Tahun awal tahun puluhan. Tahun 83. Dan itu gue sebagai menggemar Gundala. Dulu waktu gue masih kecil. Gue kurang puas dengan film itu. Kurang kena ya. Jadi gue berpikir kalau misalnya. Nanti ada suatu saat. Film Gundala lagi harus dibuat. Lebih baik dari itu gitu. Dan kebetulan ketika. Ada project film Gundala. Gue mendengar akan-akan diproduksi. Dan kebetulan kemudian. Produsernya minta gue untuk bertemu. Dia nanya apakah gue suka komik Gundala. Gue bilang. Of course ya gue suka banget. Gue besar dengan komik Gundala. Terus dia tanya. Kalau misalnya. Lo dikasih. Project untuk bikin film Gundala. Adaptasi dari komik. Akan lo apain gitu. Terus gue ceritain aja. Gue mau bikin apa gitu. Dan ternyata. Klop. Oke. Jadi visi gue sama visi produsernya sama. Jadi ada dua produsernya ya. Satu dari screenplay films. PH nya. Terus ada dari Bumilang Studios. Bumilang Studios ini yang memiliki. Banyak sekali IP rights dari. Komik-komik superhero Indonesia ya. Bukan cuma ratusan. Hampir seribu karakter untuk komik Indonesia. Dan kebetulan satu-satu visi. Dan akhirnya ya. Kita kerjakan. Jadi pengerjaannya dimulai dari. Tahun 2017. Bulan Oktober. Oke. Dan akan rilis nanti. Bulan Agustus 2019. Jadi hampir dua tahun. Jadi dua tahun kurang sebulan setengah. Untuk masa pengerjaannya. Ya. Pengerjaan dimulai persiapan. Puntungan script. Sampai tayang. Tapi yang menarik kalau. Ini kan film-filmnya sebenernya. Udah pernah rilis nih bang. Ya. Apakah akan plek-ketip-plek sama. Settingannya kah. Atau. Kan kalau dulu. Gue pernah baca. Itu dibikin settingan tahun 1982 ya. Apakah yang disini. Yang akan lo bikin. Akan settingan 2000an kah. Atau kayak gimana. Film Gundala sekarang. Dengan film Gundala. Yang tahun 80an itu. Nggak ada hubungan sama sekali. Jadi. Kita sama sekali tidak. Menggunakan itu sebagai acuan. Kita hanya menggunakan komik. Dan. Catatan-catatan. Personal dari Pak Hasmi. Dan. Pembicaraan beliau. Dengan sahabat-sahabat beliau. Tentang. Latur belakang siapa. Gundala. Gundala atau Sancaka. Dan. Itu yang kita gunakan. Untuk membuat film. Apa namanya. Gundala ini. Oke. Dan settingnya sendiri. Adalah Indonesia sekarang. Jadi. Kita membayangkan. Pak Hasmi dulu. Ketika membuat. Komik Gundala. Pada masanya. Tentunya. Ingin mengatakan sesuatu. Tapi tentunya. Zaman dulu kan. Kebebasan untuk berbicara. Tidak sebebas sekarang. Jadi kita menggunakan. Memanfaatkan. Kebebasan kita punya sekarang. Untuk. Mencoba untuk melengkapi ya. Jadi komplementari. Antara. Komik Gundala. Dan film Gundala. Yang sekarang akan kita rilis. Kenapa akhirnya. Abimana yang dipilih. Kalau untuk Gundala. Kalau dari awal. Memang sudah harus. Abimana ya. Karena. Karakter dari Gundala sendiri. Yang. Melalui banyak hal. Ketika dia kecil. Mengakibatkan dia. Merasa harus mengisolasi dirinya. Dari. Dunia luar gitu. Hanya. Fokus keselamatan dirinya. Tapi kemudian karena. Dia sadar bahwa. Orang tidak. Boleh hanya memikirkan diri sendiri. Harus memikirkan orang lain. Itu juga. Sangat sama dengan karakternya. Abimana gitu. Abimana tipe orang yang. Yang. Kalau misalnya. Gue lihat dulu. Gue berteman sama dia. Udah cukup lama. Ketika gue ngetik. Apa namanya. Gundala. Gue ada kebayang mukanya dia. Bagaimana dia berak gitu. Jadi dari awal. Sudah harus Abimana gitu. Karena memang. Abimana yang ada di kepala gue. Ketika nulis skenario nya. Dan ketika. Akhirnya dia ikut. Dan ketika syuting. Semua orang juga bisa. Lihat bahwa. Memang yang paling cocok. Abimana. Ini kita mau. Ajak main games lagi nih bang. Tapi ini yang lebih. Lebih seru dan lebih mikir. Ya kan. Ini kita mulai aja. Nama games nya adalah. Games. Benar atau salah. Pertanyaannya adalah. Aryo Bayu. Lahir di Jakarta. 6 Februari 1985. Merupakan seorang aktor. Yang sukses. Membintangi beberapa film Indonesia. Benar atau salah. Joko Anwar dan Aryo Bayu. Sudah bekerja sama. Sebanyak 4 kali. Benar. Empat kali. Ya. Jawabannya. Benar. Ya. Boleh disebutin apa aja. Kala. Pintar Telarang. Half-Waltz. Dan. Gundala. A copy of my mind. Enggak. Oh berarti 6 kali. Perampuan tan. 6 kali. Salah. Kita juga salah. 6 kali. Bayu. Udah banyak banget kita kerjasama nih. Banyak juga ya udah. 6 film ya. 6. Wow. Wow. Lo ada di 6 dari 8 film gue. Sad. Harusnya 8-8 ya Mas Aryo. Next. Pertanyaan selanjutnya. Sebagai orang Medan nih bang. Pasti tahu sejarah tentang Medan ya. Medan memiliki kain tradisional yang selalu digunakan dalam setiap upacara adat. Ya. Benar atau salah. Kain tradisional tersebut dinamakan ulos. Medan nih. Ya Medan. Itu Batak tapi ya bisa benar juga. Oke. Jawabannya benar. Karena Medan itu bukan Batak sebenarnya. Medan itu Melayu dan Batak. Oke. Yang mayoritas dan ada beberapa etnis lain. Kalau Sumatera Utara benar. Sumatera Utara benar. Medan. Sumatera Utara. Tapi gapapa kita jadi sama-sama tau ya. Next nih bang. Pertanyaan selanjutnya. Film Gundala merupakan film tersulit Joko Anwar dalam meramu skenario. Karena Joko Anwar butuh konsentrasi lebih. Wah. Benar atau salah? Joko Anwar menulis skenario film Gundala di museum dan kuburan yang jauh dari Kasih. Betul. Ya benar. Benar. Pertanyaan buat dia ya. Jadi dia yang tau kan. Ya gue harus tau dong. Karena dua lokasi yang paling gue suka di dunia ini ada dua. Satu kuburan, satu museum. Tenang. Sepi. Tenang gitu. Damai dan tenang ya. Gak ada yang gangguin. Ya benar sih siapa yang mau main ke kuburan juga. Tapi kuburannya kita gak ngomongin kuburan yang serem-serem kayak gitu. Lu mana nih bang yang buat hangout biasanya? Kuburan gue yang paling suka ada di Warsawa. Di Polandia. Jauh ya? Gue kira sekitaran Jakarta gitu. Tapi pernah main di kuburan Jakarta yang dan lu nulis? Tanah kusir itu lumayan enak. Tanah kusir lumayan enak? Ya bagian yang Cina. Itu lumayan tedut soalnya. Oh siang ya gak malem kan? Malem juga gak apa-apa. Kalau malem itu enaknya yang di sebelah relak rata api. Tau semua loh. Emang dunia perkuburan ini. Menarik benar. Pertanyaan selanjutnya nih bang. Pertanyaan terakhir. Salah satu pemeran di film Janji Joni adalah Maria Renata. Nah Mariana. Benar atau salah? Maria Renata lahir di Inggris. Salah. Yang benar? Dia lahirnya itu kalau gak salah di Perancis. Benar sekali. Mantap. Kita tidak menghitung berapa benar jawaban dan yang salah. Tapi at least terimakasih Joko Anwar sudah hadir di Suara Millenial by ADN Times. Dan Sobat Millenials akan nonton film Gundala 29 Agus 2019. Benar apa salah? Benar. Bang tapi kalau misalnya Gundala ini kenapa kita harus nonton? As Millenials and Gen Zed. Karena keren banget dan asik. Apakah termasuk film keluarga kah? Kalau keluarga bisa nonton? Keluarga bisa nonton. Memang kita bikin aman buat seluruh keluarga. Oke. Dan terimakasih Joko Anwar. Jangan lupa sekali lagi teman-teman Millenials tanggal 29 Agustus 2019. Rilis di bioskop film Gundala. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube-nya IDN Times. Untuk ikutin Suara Millenials edisi selanjutnya. Gue Wisna Nugrah dan Joko Anwar! Pamit! Bye! Siap! Terima kasih telah menonton!